PEMIRSA INTENS INVESTIGASI Rona Bahagia benar-benar terpancar dari Amanda Gonzales, anak dari pesepak bola naturalisasi Indonesia Uruguay, Christian Gonzales, yang baru saja dipersunting kekasih hati, yang juga berprofesi serupa dengan ayah handanya, Christian Rontini. Melangsungkan berbagai macam prosesi adat Jawa seperti siraman, sungkeman, hingga midodareni di hari sebelumnya, prosesi ditutup manis saat Christian Rontini sukses mengucapkan ijab kabul dengan bahasa Indonesia-nya yang masih minim di depan ayah handa Amanda, Christian Gonzales kemarin. Lantas seperti apa jalannya berbagai prosesi yang dilakukan Amanda dan Rota sebelum akad nikahnya Sabtu kemarin? Benarkah pula meski berasal dari negara Italia, Rota tetap menikmati berbagai prosesi adat Jawa yang pertama kali diketahui dan dilakukannya tersebut? Diselenggarakan dengan mewah dan full adat Jawa, bahkan juga menampilkan kereta kencana yang membawa mereka ke tempat diselenggarakannya acara, kesuksesan pernikahan Amanda dan Rota memang tak bisa dilepaskan dari peranan Eva Gonzales dan Christian Gonzales yang sekuat tenaga agar berusaha yang terbaik untuk pernikahan putri mereka. Lantas seperti apa cerita Eva dibalik keriwuhan mempersiapkan acara tersebut? Benarkah pula sebagai orang tua, Eva Gonzales dan Christian Gonzales merasa sudah tepat menitipkan anak mereka kepada pria yang kini bermain untuk klub Persita Tanggerang itu? Maka seperti inilah liputan eksklusif langsung dari momen bahagia pernikahan Amanda Gonzales dan Christian Rontini. Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Kabar bahagia datang dari anak pesepak bola Christian Gonzales dan Eva Gonzales, Amanda Gonzales, yang baru saja melangsungkan pesta pernikahannya dengan sang kekasih hati Christian Rontini yang digelar di salah satu hotel ternama di Kota Pelajar Yogyakarta kemarin. Dilangsungkan dengan proses siadat Jawa full dengan berbagai macam acara seperti siraman, sungkeman, hingga mido dareni yang dilakukan di hari sebelumnya. Hari Sabtu kemarin menjadi awal baru bagi pesepak bola asal negara Italia yang bermain untuk klub Persita Tanggerang tersebut. Yang cukup unik dari pernikahan Amanda Gonzales dengan pesepak bola yang biasa dipanggil rota tersebut adalah di hari H, tampak rota menghafalkan kalimat ijab kabul dalam bahasa Indonesia ditemani calon istri tercintanya Amanda Gonzales yang dengan sabar dan perlahan-lahan mengajarkan janji setia sehidup semati dalam ajaran agama Islam tersebut. Lantas seperti inilah beberapa tangkapan gambar kamera tim intens investigasi secara khusus saat rota tengah berlatih untuk melafalkan kalimat ijab kabul ditemani calon istri tercintanya Amanda Gonzales yang mengaku terkesan dengan perjuangan rota yang mau melakukan segala hal untuk mempersunting dirinya termasuk sebelumnya berpindah keyakinan atau muwala terima kasih telah menonton di momen pesta pernikahannya kemarin Amanda Gonzales dan Christian Rontini memang sama-sama tampil cantik dan juga gagah dengan menggunakan setelan kebaya putih adat jawa lengkap dengan cunduk mentul atau hiasan bunga di atas kepala berjumlah tiga buah yang ternyata menurut mereka memiliki arti tersendiri memasuki proses yang ditunggu-tunggu Christian Rontini yang telah beberapa kali latihan ijab kabul ternyata dengan keterbatasannya mampu menyelesaikan janji sehidup semati tersebut yang memang bisa dibilang juga tidak terlalu mulus karena sempat diulang sekali dan sebelum akhirnya dinyatakan sah menurut para saksi salah juga kisah cinta Amanda Gonzales dan Christian Rontini yang kini telah resmi menjadi sepasang suami istri hari ini mbak Amanda pakai kebaya warna putih mas Rontah pakai beskap jadi ini kita pakai pas Jogja Putri beautiful, aku suka banget ini kebetulan untuk Jogja itu kan mentulnya kalau pakemnya satu tapi bisa tiga atau lima akhirnya kami putuskan untuk memilih tiga karena angka keberuntungan mas Rontah tiga dan kita make up tiga jam iya, jadi kebetulan tiga jam make up ininya tiga dan nomor punggungnya dia tiga semoga angka tiga ini jadi berkah untuk mereka berdua amin, amin, thank you Bu Yayu Surabaya, 10 Agustus putra tercinta Bapak Kristian Gonzales Ibu Eva Norida Siriger Gonzales penelamatkan dan di Vila Estetika Alima Surabaya Jawa Timur hadirin di Moho untuk bangkit berdiri menempati tempat kumpul terima kasih saya terima kasih saya terima kasih Amanda Norida Gonzales binti Kristian Gonzales dengan Mas Rontini berkati di Bayat Tunay seorangnya berasal emas di Bayat Tunay berkati di Bayat Tunay Saya terima nikahnya Amanda Lord Rosales, binti Kristen Rosales, nikah untuk saya sendiri dan ikan seperangkat, berangkat, 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 berangkat. Berangkat, 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 berangkat. Berangkat, 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 berangkat. yang memainkan alat musik drum band layaknya cerita dongeng Ramadan Sinta. Lantas seperti apa ungkapan kebahagiaan Amanda dan Christian Rontini dengan semua prosesi yang telah dilakukan mereka? Terima kasih telah menonton! Ini pokoknya spektakular! Aku seneng banget, aku terima kasih banget banyak sama mama, sama semuanya yang hadir di sini. Thank you so much. I don't know what else to say, aku bisa ngerasa seperti raku in one day, you know? So, apalagi naik kuda tadi, and tadi ada upacara, ada apa, drum, ini itu, it's like, wow. It made my dream when it came true. Aku gak kebayangkan sedikit. Aku suka kuda, I love kuda. Aku suka banget nonton kayak princess movie dan merasakan jadi princess movie. Amazing, it's my dream. Dan aku suka banget karena ada adatnya, so I feel, apa ya, aku appreciate my roots, aku dari mana juga, right? So, it's amazing, apalagi dia, dia juga suka banget adatnya juga. Seperti layaknya Amanda Gonzalez, kebahagiaan pun dirasakan Christian Rontini yang mengaku terkesan dengan prosesi yang telah dijalani mereka. Memilih untuk melaksanakan pernikahan dengan adat Jawa full dengan semua prosesi yang telah sukses dijalaninya. Penggunaan unsur budaya Jawa bukan tanpa sebab, karena menurut Eva Gonzalez, ibu Amanda Gonzalez, dirinya dan keluarganya sudah jatuh cinta dengan kota Jogja, beserta dengan kekentalan adat Jawa sejak lama. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan pesta pernikahan anaknya digelar full dengan adat Jawa, yang bahkan juga dinilai sakral, dan memiliki banyak makna bagi perjalanan sebuah batera rumah tangga. Bersama-kota Jawa. Ini adalah perasaan yang luar biasa, saya beri perhatikan acara untuk semua masa yang telah menikmati. Tapi saya tahu bahwa dia adalah dia dan hari ini akhirnya dia kata-kata dia perempuan. Untuk menurut saya sangat menarik. Selanjutnya, saya merasukkan. Ini adalah perasaan yang unik, di mana kamu bertanya kepada mereka berhendalian. Dan, you know, of course also Christian, a big legend, you know, also that what it makes me a little bit nervous. But when I see her walking down the red carpet, everything pass away, my pressure and everything. I see a beautiful angel come to me, so that was my dream and pass over my dream. I'm so happy. 2018, saya tuh ada di Jogja dan dari kecil sih saya suka di Jogja ya, suka holiday. Cuma 2018, Abang ada tim di Sleman dan bisa membuahkan juara ya. Jadi bener-bener masyarakat di Sleman sangat menyayangin, mencintai Eloko. Saya merasa nyaman sekali, insya Allah saya ingin beli rumah di Yogyakarta, tapi saya mau jual rumah saya dulu yang di sana. Sekali lagi, kita jatuh cinta dengan Yogyakarta, karena gak tau ya nyaman banget gitu. Dan akhirnya waktu Amanda di Pinang, aku bilang, karena saya kan darah Sumatera, saya pilih, dia pilih mau Sumatera atau Jawa, dia bilang Jawa aja yuk gitu. Karena mama dulu juga Jawa gitu, akhirnya Jogja adatnya luar biasa, dengan dektil sekali yang diarahkan ke saya, saya sempat kaget ya. Dengan, pokoknya bener-bener luar biasa, dengan tujuh air, dengan ayam, dengan ini. Masya Allah, ya itu kalau dawat saya juga dulu ya, tapi untuk ayam, terus black ketepe, nah itu-itu saya gak. Jadi sekarang bener-bener sempurna seperti adat Jawa yang kita harapkan gitu. Sementara itu, air mata bahagia terlihat mengalir dari Eva dan Christian Gonzalez, usai agak nikah anaknya kemarin. Untuk pernikahan putri mereka, lantas seperti apa cerita Eva di balik keriwuhan mempersiapkan acara tersebut, Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Pemirsa saksikan Intense Investigasi setiap hari, sehari tiga kali, like, komen, dan subscribe. Ya, perjuangan orang tua Amanda, yaitu Eva Gonzalez dan Christian Gonzalez, sekuat tenaga untuk melangsungkan pesta pernikahan putrinya, sepertinya memang tak main-main. Eva menceritakan perjuangannya dimulai dari mencari barang-barang untuk seserahan, hingga berbagai riasan untuk pernikahan anak tercintanya tersebut. Bahkan Eva Gonzalez pun menyebutkan, ia sampai menggaet penata busana yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo untuk menata busana dirinya dan juga menyediakan busana yang akan dikenakan putrinya dan menantunya saat di pelaminan nanti. Tak ayal, totalitas penuh yang dilakukan Eva dan Christian Gonzalez, membuat matanya sedikit mengembang, usai melihat kebahagiaan anak perempuan pertamanya tersebut yang akhirnya sudah resmi dipinang sosok laki-laki yang dicintai anaknya. Lantas seperti apa kebahagiaan Eva Gonzalez setelah melalui semua prosesi pernikahan anaknya kemarin? Alhamdulillah, semua perjuangan akhirnya menjadi kenyataan. Kurang dari satu bulan, tapi saya kenal banyak masyarakat, sahabat-sahabat seperti Mbak Yuni juga, mensupport saya karena beliau dari Yogyakarta asli, saya malah justru disupport dengan sahabat-sahabat saya di Yogyakarta. Jadi, saya nggak ada kesulitan apa-apa untuk menjadi acara ini berlangsung dengan lancar, karena sahabat-sahabat saya juga mensupport. Lamanya sebuah hubungan memang tak menjamin akan berakhir di pelaminan. Dengan prosesi perkenalan yang cukup singkat, pasangan Amanda Gonzalez dan Christian Rontini membuktikan hal tersebut, bukan sebuah halangan untuk menikah. Terlebih lagi, hubungan keduanya pun sudah mendapatkan restu dari kedua orang tua Amanda, Eva Gonzalez dan Christian Gonzalez, yang bahkan mengaku sudah yakin telah menitipkan anaknya ke orang yang tepat. Lantaran, walaupun hanya menempuh waktu yang cukup sebentar untuk mengenal Amanda, namun sikap Rontini sudah sangat terlihat mencintai Amanda dengan setulus hati. Di mata Eva dan Christian Gonzalez, ia juga mengenal sosok Christian Rontini adalah pribadi yang sopan dan baik. Keduanya pun bahkan mengaku lega, akhirnya acara pernikahan anaknya berjalan baik, sehingga perjuangan mereka selama sebulan ini untuk membantu mempersiapkan pernikahan anaknya terbayar lunas. Melelahkan dalam satu bulan, saya kerja sendiri tapi terbayar tuntas, berkah baroka, saya sangat puas apa yang saya perjuangkan. Dalam satu bulan kurang saya sukses, alhamdulillah. Aku apa? Aku? Aku senang, ya. Karena memang suami dia, memang dia orang, sudah kira sama kita dia orang baik, sopan, memang luar biasa. Dan saya senang sekali. Ya, maaf ya, beras sekali ya, karena Amanda memang sebelum, anak pertama, tinggal sama kita dari rumah, ya. dan malah ini dia seperti, bukan pisah dari kita, tapi ditambah lain, dari rumah dia sendiri, sekarang sama suami dia. Ya, mungkin sementara kita belum, apa, semangat, motivasi kita belum naif, belum turun. Mungkin mulai, kalau kita kembali lagi ke Jakarta, ya mungkin mulai, apa, rindu dia. Kita udah siap itu, karena yang penting, anak saya udah, diambil dengan tangan yang, benar, insya Allah. Imam yang baik, soleh, itu yang penting. Saya ikhlas, jika memang, imam itu, selalu mendampingi Amanda juga. Yang penting, dimanapun, mereka berada, insya Allah, saya legah, mudah-mudahan, saya tidak salah, dan saya yakin, saya gak salah dengan roti ini. Dia personal yang luar biasa. Wah, ada serat terima, ada naik ke kereta kencana, ada pang, pungge, pungge, apa, pangge, pangge, pangge itu ketemuan, gitu. Pokoknya, semua 100% adat, apa ya, adat Jawa. Keinginannya, Amanda dan saya, waktu dia kecil, kamu akan jadi prinses. Dia sudah jadi prinses dua hari, tapi dia akan jadi prinses untuk roti ini insya Allah. Insya Allah itu original dari beliau. Yes, memang, itu yang mereka katakan, nanti juga bisa ditanyakan dengan manajemen, yang pasti saya bersyukur menjadi orang-orang pilihan. Sementara itu, di momen pernikahan Amanda Gonzalez, juga tampak beberapa selebriti yang menjadi tamu undangan, seperti di antaranya Aurelie Moremans, dan pesinetron tampan Giorgino Abraham, yang ternyata merupakan rekan dari Amanda Gonzalez sejak kecil. Lantas, seperti apa harapan dan doa Aurelie Moremans dan Giorgino Abraham, untuk pasangan yang tengah berbahagia, Amanda Gonzalez dan Christian Rontini, Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di momen pernikahan Amanda Gonzalez dan Christian Rontini, yang merasakan kebahagiaan pada hari yang sakral bagi mereka itu, kebahagiaan yang sama rupanya juga datang dari beberapa selebriti yang menjadi tamu undangan, seperti di antaranya Aurelie Moremans dan pesinetron tampan Giorgino Abraham, yang ternyata merupakan rekan dari Amanda Gonzalez sejak kecil. Dari semua tamu yang datang, beberapa di antara selebriti yang hadir ini pun, juga terharu melihat kisah cinta mereka bisa bersatu ke jenjang pernikahan. Lantas seperti apa harapan dan doa Aurelie Moremans dan Giorgino Abraham, untuk pasangan yang tengah berbahagia, Amanda Gonzalez dan Christian Rontini? Dia happy sekali lah ya, melihat sahabat saya di hari yang spesial untuk dia, dia menikah sah gitu ya. Ya semoga pernikahannya, Sakinah Mawadah ya, waroma, dan I'm so happy for her, happy dia menemukan belahan jiwanya, dan itu yang paling penting, karena saya dekat sekali dengan Amanda, udah kayak adik, udah kayak kakak, sahabat, keluarga lah. Jadi ya, di saat aku tahu, dia sudah mau menempuh hidup baru begini ya, saya tahu Amanda akan sama seperti Amanda yang saya kenal, meskipun dia sudah punya suami, namun hubungan kita pasti tetap erat, jadi it's okay. Aku senang banget sih, sebenarnya Amanda ini teman dari muda banget lah, dari belasan tahun gitu, jadi tiba-tiba nikah gitu, aku kayak happy banget dengarnya sama Ronta, yang kelihatannya baik banget juga, aku baru kenal hari ini. Tadi acaranya sangat, apa ya, kayak sakral banget gitu, terus baju-bajunya juga bagus, terus tadi mereka, apa ya, naik kereta kuda gitu, yang katanya dari Kraton ya, pokoknya luar biasa banget, aku happy banget sih ngeliat mereka. Ya, dia pangling banget ya, panglingin banget gitu, sangat cantik, makeupnya bagus banget, dan kelihatan semuanya tuh ikutan happy gitu, jadi kayak, aku ikutan happy juga. Sangat senang ya, akhirnya dia menemukan tambatan hati gitu, walaupun pacarannya gak terlalu lama ya, tapi mungkin dia langsung kayak yakin banget gitu, yaudah kalau dia yakin, aku juga yakin. Untuk Amanda Gonzalez, my best friend, my sister, I just wanna say congratulations. Untuk hari besar kamu, I'm so proud of you, I'm so happy, for your happiness. Untuk Christian, take care of Amanda, and I hope the best for your marriage together. Enjoy masa-masa indah kalian. Ini bukan sebuah akhir, tapi ini adalah sebuah lembaran baru di kehidupan kalian, yang harus kalian lewati bersama. Sekarang, Amanda kalau sedih nangisnya harus ke suaminya, bukan ke saya. Amanda happy, bukan saya yang harus ditelepon, tapi dia. But I know, I hope, apa, semuanya baik-baik aja, dan segera diberikan keturunan, untuk Amanda kebahagiaan. Dan ya, all the best for you guys. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual, yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, hanya di YouTube channel. Pastinya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.